Halo Sobat Tarot Positif semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ya semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya Jika ada yang sakit, jangan lupa minum obat dan istirahatlah yang cukup Oke teman-teman, jadi ini adalah pembacaan kartu, pembacaan energi banyak orang Dan ini bersifat general reading ya guys So disini bisa cocok, di kamu bisa juga tidak Oke, tema kita kali ini adalah Apa yang membuat dia tertarik sama kamu? Apa yang membuat dia sangat mengagumimu? Sehingga dia malu-malu ya Memendam rasa sama kamu, malu-malu menyukai kamu Malu-malu ingin mendekati kamu Baik, kita mulai langsung saja ya teman-teman Oke, coba diingat-ingat kira-kira adakah seseorang yang saat ini lagi diam-diam menyukai kamu? Ya, diam-diam sebenarnya tertarik sama kamu Oops, oke Six of Cups Wah Sepertinya orang ini ya Orang yang sangat menarik Untuk didekati nih Seseorang yang sangat senang berbagi Ke orang lain ya Nah, dia sangat tertarik sama kamu Karena kamu ini adalah seseorang yang sangat suka membantu orang lain Kamu tidak pelit untuk meminjamkan sesuatu ke orang lain Kamu memiliki senyum yang ramah Ya Kamu senang bekerja sama dengan anak-anak Kamu senang bekerja sama atau melibatkan pekerjaan dengan orang yang lebih muda dari kamu Ya, sehingga orang lain disini sangat senang Jika bertemu dengan kamu Kamu tidak sombong Ya, kamu senang menegur orang lain Ini yang membuat dia tertarik sama kamu Gitu ya teman-teman Disini juga terlihat sekali bahwa Kamu ya Hmm Di satu sisi kamu sudah Cukup mandiri secara finansial Secara ekonomi kamu sudah stabil Ya Usahamu lancar Kamu gigi dalam bekerja Kamu adalah pekerja keras Disini kamu Cukup dikenal Cukup diandalkan oleh orang-orang di sekitarmu Baik keluarga Baik Teman-teman kerjamu ya Dan kamu disini adalah orang yang sangat Mencintai binatang Kamu penyayang binatang Penampilanmu Cara berpakaianmu Tutur katamu Sikapmu Ya Disini sangat membuat dia tertarik Kamu yang sopan Yang ramah Yang suka menegur orang lain ketika bertemu Kamu Apa namanya ya Kamu tidak merendahkan orang lain Ya Kamu sangat berwibawa Kamu pinter untuk dia cek berdiskusi Ini yang membuat dia sangat tertarik sama kamu teman-teman Gitu ya Gitu ya Nah disini Ya terlihat sekali bahwa kamu adalah Pribadi yang kuat Pribadi yang tangguh Berani menghadapi tantangan Kamu Kamu punya kemauan yang besar Kamu punya kemauan yang besar dalam bekerja Ya Kamu bijak dalam mengambil setiap keputusan Jadi kamu Suka mikir-mikir dulu Sebelum bertindak Gitu Itu ya teman-teman Jadi kamu disini Pribadi yang sangat Senang menghadapi Tantangan Siapapun yang berada di dekat kamu Ya Siapapun seseorang yang Saat ini ingin meminta bantuan sama kamu itu Kamu tidak segan-segan untuk menolong mereka Tuh ya Kamu disini ya Orang yang sangat Pintar Membawa Apa namanya Pintar dalam Berbusana Pintar Membawakan diri Ketika lagi bertemu Sama orang lain Ketika lagi Ngobrol sama orang lain Kamu sangat pintar ya Oke Nah ini dia Guys Kamu senang memberi nasehat ke orang lain Kamu sangat diandalkan Ini tadi yang aku bilang ya Kamu sangat diandalkan oleh orang lain Ya Sehingga orang lain senang Mendengar nasehat kamu Kamu sosok yang bijak Kamu dekat Kamu dekat Ya dengan Orang lain Kamu dihormati Kamu disegani dirimu disini memancarkan aura positif aura optimis sehingga dia diam-diam mengagungin kamu dia menyimpan rasa sama kamu kalau kamu laki-laki kalau kamu laki-laki kamu itu sosok yang family man banget family man ya sosok yang sangat melindungi begitu ya teman-teman nah disini kamu sudah betul-betul sudah mencapai ya pencapaian dalam hidup kamu kamu sudah bisa dikatakan sukses lah dalam hidup kamu ya karena kamu disini sudah terlihat mapan ya kamu sukses dari hasil kerja keras kamu selama ini karena itu tadi kamu pribadi yang mandiri kamu bertanggung jawab sama diri kamu sendiri kamu berdiri di atas kaki kamu sendiri ya kamu bisa membiayai sekolah adik-adikmu ya pelan-pelan kamu sudah mulai membangun rumah kamu sendiri ya hmm kamu pribadi yang ceria pribadi yang memiliki jiwa yang bebas tidak kaku walaupun disini kamu terlihat tegas tapi kamu tidak tidak lupa ya untuk selalu bisa memancarkan sisi keanggunan kamu ya sisi kecantikan kamu kecantikan tidak dari fisik saja tetapi dari hatimu ya pokoknya bagi dia kamu itu sosok yang unik yang sempurna sekali teman-teman ini sepertinya sangat berbeda dari perempuan yang atau dari laki-laki yang pernah aku kenal sepertinya hidupnya tidak penuh dengan drama gitu jadi inilah keunikan kamu ini yang membuat dia semakin penasaran untuk mengenal kamu kamu pribadi yang santai ya tidak kaku kamu enak diajak ngobrol tidak menjudge atau merendahkan orang lain ya ketika berdiskusi walaupun sebenarnya dia tahu bahwa kamu itu dalam hal mencari pasangan hidup punya standar yang tinggi karena ini tadi ya karena pencapaian yang sudah kamu dapatkan ini kesuksesan yang sudah kamu raih di usia kamu yang bisa cukup dipilang masih muda lah ya sekitar 30-an atau sekitar ya 40-an 30-an gitu jadi kamu sudah disini cukup sukses sehingga kamu dalam mencari pasangan hidup mencari partner hidup teman hidup kamu memiliki standar yang tinggi tapi begitu pun dia gak merasa minder dia tetap berjuang untuk mendekati kamu karena kamu enak diajak untuk ngobrol kamu tidak milih-milih kamu tidak membuat jarak ya kamu apa adanya dan dirimu itu tidak tidak dibuat-buat jadi mengalir aja gitu ya sebenarnya yang membuat seseorang itu ingin berada dekat kita karena kita komunikasinya itu enak ya nyambung udah gitu kita tidak kaku kita tidak membeda-bedakan kita tidak merendahkan atau menjudge ya jadi orang lain nyaman untuk komunikasi sama kita kita apa adanya aja gitu ya teman-teman nah walaupun kamu ya disini sudah terlihat mapan cukup sukses namun ada satu hal ada satu sisi keunikan dari diri kamu ya kamu adalah sosok yang suka berhayal disini ya kamu sangat berhati-hati dalam menggunakan keuanganmu kamu berhati-hati dalam bersikap jangan sampai menyakiti hati orang lain terkadang ketika kamu sendiri kamu suka berhayal kira-kira siapa ya sosok seperti apa ya yang akan menjadi penerhidupku nanti kira-kira aku ingin membangun bisnis apa lagi ya ya pokoknya kamu disini benar-benar sangat menimbang-nimbang ya itu tadi kamu bijak dalam mengambil keputusan kamu mikir dulu dalam setiap mengambil keputusan begitu ya teman-teman nah orang-orang yang seperti ini biasanya ya tidak secara instan ya walaupun ada beberapa ya yang memang sudah terlahir dengan berkecukupan ya mungkin dari warisan keluarga ya tapi ada juga beberapa yang memang hasil kerja keras dia ya sifat kerja keras yang diturunkan dari kedua orang tuanya dari keluarganya jadi pahit manis asam garam itu sudah banyak dia lewati sehingga dia disini terlihat mapan terlihat matang secara emosional secara berpikir gitu ya teman-teman oke kita lihat lagi nah ini tadi kamu memiliki jiwa yang bebas kamu tidak kaku kamu sangat menarik di mata dia karena tadi aku bilang kamu memiliki jiwa yang bebas nih kamu bebas dalam memilih apa yang menjadi pilihan hidup kamu orang senang ngobrol sama kamu ya dia senang berdiskusi sama kamu karena kamu memiliki wawasan yang luas tutur katamu sikapmu menunjukkan kamu kalau kamu itu adalah orang yang berpendidikan ya kamu sangat senang disini belajar senang membaca sehingga ketika dia ngobrol sama kamu ada aja gitu ide-ide yang luar biasa ide-ide yang bagus kalau dibilang out of the box ya ide-ide yang di luar nalar itu yang membuat dia wah ini memang orang benar-benar unik wah ternyata ya pantasan di umur yang sekarang dia ini sudah mapan dia ini sudah sukses dalam membangun bisnisnya orang-orang banyak berteman dengan dia ya atau berteman dengan kamu apalagi saya nah hal-hal seperti ini ya membuat dia merasa spesial ketika ngobrol sama kamu karena itu tadi kamu memiliki jiwa yang bebas kamu memiliki kebebasan untuk berekspresi untuk menunjukkan apa adanya dirimu gitu oke coba kita lihat apa yang ingin atau apakah ada hal yang ingin dia ungkapkan sama kamu apakah ada hal yang ingin dia sampaikan sama kamu diam-diam dia memperhatikan kamu ya mungkin ketika di sosmed ya di sosmed kamu aktif dia suka memberikan love atau mengomentari foto-foto kamu video kamu i want to tell you how i feel aku ingin mengatakan bagaimana perasaan aku kepada kamu wah dia diam-diam nih ya menyimpan rasa sama kamu nih i repel our conversation over and over dia mengulang kembali percakapan kalian ya obrolan kalian dia mengingat-ingat itu mungkin ketika sebelum tidur ya pokoknya terngiang-ngiang gitu guys i can't stop thinking about you dia gak bisa berhenti sorry dia gak bisa berhenti untuk mikirin kamu wah 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 nah dia sangat tertarik sama kamu guys dia sangat tertarik dia dia tertarik ya pasti ya memberikan perhatian sama kamu nelfon kamu atau mengirimkan sesuatu ke kamu ke rumah kamu ya mengirimkan makanan atau hadiah dia menunjukkan itu sama kamu teman-teman i look for you everywhere dia melihat kamu dimana-mana di sosmed atau mungkin ketika di luar kalian sering bertemu i remember every detail of that day wah wah dia mengingat setiap detail saat itu i want to be more than friends wah dia ingin lebih dari teman sama kamu udah terang-terangan nih disini dia benar-benar mengingin kamu menginginkan kamu ya tidak hanya sekedar teman tapi lebih dari teman coba diingat-ingat guys ya apakah ada seseorang yang seperti ini di hidup kamu yang saat ini ya lagi berusaha untuk mengejar kamu ya itu tandanya dia tertarik sama kamu dia ingin lebih mengenal kamu dia diam-diam menyukai kamu dan menyimpan rasa sama kamu gitu ya teman-teman oke oke baik teman-teman disini kita akan lihat ya siapa seseorang ya yang tertarik sama kamu inisialnya ya bisa diambil dari nama tengah huruf tengah ya huruf awal ataupun huruf belakang ya ada 3 ada huruf n huruf a huruf n lagi huruf d huruf y huruf u huruf t huruf b huruf y huruf y oh sorry huruf v huruf u huruf i huruf o y m v lagi g o z d l a n dan k oke ya teman-teman disini ada jodiak pisces aries sagittarius gemini libra taurus aquarius leo dan virgo oke baiklah teman-teman sekian dulu pembacaan reading kita hari ini ya ambil yang bermanfaat bagi kamu dan tetaplah berserah kepada yang maha kuasa ya semoga kemanapun kamu melangkah kamu dipertemukan dengan orang-orang baik rezekimu melimpah dan hidupmu penuh dengan sukacita semoga teman-teman terlalu positif dianugerahi dengan jiwa yang sehat tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di episode selanjutnya bye teman-teman dan sampai ketemu di episode selanjutnya